Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Kali ini kita akan berbagi video kepada teman-teman semua Yaitu tentang perangkat hidrolik seperti ini Ini adalah power pack hidrolik dengan power elektromotor seperti ini Ini adalah elektromotor AC 220V Ada berbagai macam power yang digunakan untuk power pack Ada yang DC, ada yang AC Nah kebetulan alat ini kita sambungkan dengan elektromotor AC 220V Dalam video ini kita akan menjelaskan cara kerjanya secara ringkas kepada teman-teman Yaitu prinsip kerja power pack ini Dan fungsinya ataupun kegunaannya Nah kita lihat dulu spesifikasi berikut Disini ada reservoir atau tanki olinya ya Nah teman-teman di dalam tanki ini ada perangkat utama Yaitu pompa hidrolik seperti ini Seperti ini kurang lebihnya di dalam ya Pompa hidrolik atau disini menggunakan gear pump ya Disini kita lihat bisa kita lihat penghisapannya atau inletnya disini Dan outletnya bisa kita lihat nanti tersambung ke bagian port disini Ini adalah port utama yang merupakan extend flow untuk silinder Sedangkan port yang di bawah ini adalah untuk retract flow aktuatornya Berikutnya di bagian sini kita lihat adalah flow atau port oli balik dari aktuator Ataupun dari kedua port dari silinder ataupun aktuator ya Di atur di bagian manifoldnya ini Kemudian berikutnya bisa kita lihat disini adalah bagian direksional palep Disini menggunakan selenoid ya Namun disini sebenarnya menggunakan direksional palep single ya Artinya ini hanya dipungsikan untuk extend flow ya Sedangkan retract flow nya tidak ada di bagian ini Karena mungkin alat ini tadinya digunakan untuk hanya keperluan silinder extend flow saja Sedangkan retract flow nya difungsikan melalui tekanan beban mungkin ya Seperti sama halnya seperti dongkrak ya Namun pada alat ini kali ini kita akan mencoba memfungsikan melalui dua fungsi ya Yaitu extend flow dan retract flow nya sama-sama kita fungsikan bisa mendorong ya Melalui pompanya dan kita akan mencoba memfungsikan sistem itu melalui instalasi selenoid falp nya nanti ya Itu bisa kita atur sehingga alat ini nanti bisa berfungsi melalui dua fungsi atau dua acting ya Yaitu melalui extend flow nya dan retract flow nya yang ada di kedua port ini Berikut kita lihat disini ada flow control ya Untuk port extend flow ini untuk mengatur seberapa besar volume oli yang akan dipompakan dari pompa Kita bisa atur disini Dan selanjutnya kita akan melihat bagian di sebelah sini Di bagian manifold disini bisa kita lihat beberapa port juga atau flow disini Ini adalah bagian relief valve nya ya Ini fungsinya untuk mengatur seberapa besar tekanan yang direkomendasikan di alat ini Misalkan disini 1000 PSI atau 2000 PSI bisa diatur di relief valve ini ya Ini biasa juga ada di setiap alat hidrolik ya Oke nah kita coba lihat lagi bagian port yang disini tadi Ini akan tersambung ke bagian extend flow dari sebuah aktuator atau silinder disini ada silinder hidrolik Bisa kita lihat tersambung ke bagian untuk fungsi naik hidroliknya ini ya Disini kita bisa sambungkan ke bagian ini Dan untuk port yang lain kita sambungkan ke aktuator atau silinder untuk fungsi turun Nah untuk mendukung directional valve yang tadi disini kita lihat menggunakan remote controller seperti ini ya Up dan down ini biasa juga dipakai di perangkat hidrolik Untuk menggerakkan naik atau turun sebuah silinder ataupun silinder yang ada disini nanti Kita bisa coba Namun sebelumnya kita sambungkan dulu ke listrik Nah untuk penjelasan penginstalasian elektromotor ini dengan instalasi listriknya Teman-teman juga bisa melihat di instalasi elektromotor di alat-alat lain hampir sama ya Pada prinsipnya sama Namun nanti ini bisa kita lihat instalasinya bisa kita lihat disini seperti gambar ini Nah berikutnya kita akan coba sambungkan dulu atau kita coba dulu fungsikan pompa ini Kita akan lihat nanti fungsinya Namun sebelumnya kita akan menjelaskan bahwa seperti tadi selenoid ini menggunakan Tetap menggunakan seperti power motornya ya 220 volt Nah kita akan coba sambung dulu ke listrik seperti ini Dan kita akan lihat fungsi kedua flow ini Nah langsung saja Ya ini dia extend flow nya berfungsi Nah teman-teman ketika extend flow nya kita fungsikan atau oli dialirkan melalui port ini Maka oli balik dari silinder akan dialirkan melalui port yang satu ini Dan sebaliknya nanti ketika retrack flow nya kita fungsikan Oli yang ada di silinder atau aktuator akan balik melalui port yang ini Nah seperti itu prinsip kerjanya kedua port ini ya Berikutnya kita akan lihat fungsi port retrack flow nya ini Kita akan coba nyalakan Nah ini dia sudah berfungsi seperti ini Sama hal yang tadi extend flow nya Lalu berikutnya kita akan menyambung langsung dulu ke bagian silinder atau aktuator ini Karena disini nanti bisa kita lihat jelas fungsinya Nah kita perhatikan port extend flow nya tersambung dengan selang seperti ini Kemudian retrack flow nya tersambung ke bagian bawah seperti penjelasan kita tadi ya Nah ini dia sebenarnya untuk alat seperti ini sangat recommended teman-teman pakai ya Karena bisa dipungsikan buat berbagai macam aktuator Bisa silinder dan bisa juga alat yang lainnya Nah setelah tersambung tadi host atau selangnya ke silinder dari pompa ini Kita akan coba nyalakan dulu Nah seperti ini acting nya Seperti ini gerakan silinder atau aktuatornya ini Itu tadi bisa kita tentukan atau kita arahkan di bagian flow control ya Seberapa cepat yang kita inginkan Namun ini termasuk ukuran kecil ya teman-teman Ini sangat pas untuk menggerakkan aktuator silinder yang kecil seperti ini Bisa buat lifter juga Dan peralatan hidrolik lain yang teman-teman butuhkan misalnya Seperti mini crane ya Ini sangat recommended sekali Dan kemudian kita coba lihat penjelasan tentang oli tekanan dan oli balik Ketika ditekan oli akan kembali ke tanki melalui retrack flow ini Sama halnya ketika diturunkan hidrolik ini Oli akan kembali melalui flow atau port extend flow nya ya Ini kita lihat coba turun Sama dengan naik tadi Kecepatan daripada aktuator atau silinder ini ya Nah ini dia fungsi turunnya Ya kita operasikan melalui remote control ini Oke teman-teman Demikianlah video kita kali ini Yaitu video tentang power pack hidrolik Dengan penjelasan cara kerja dan fungsi secara ringkas tadi ya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar semakin semangat lagi kita membagikan video hidrolik kepada Anda Terima kasih Terima kasih telah menonton!